ya hai gengs balik lagi di channel YouTube Zlatan Aventure oke pas banget nih kebetulan kali ini gua lagi ada beberapa koleksi semi-carrier nah kemarin ada buy request juga nih yang pengen di review semi-carrier 40 literan tapi jangan lupa lo like subscribe dan comment channel YouTube Zlatan Aventure biar lo tetap update sama review produk-produk barang outdoor yang aku anak gunung kalau lo nggak subscribe nggak follow nggak like nggak share nggak komen channel YouTube-nya Zlatan Aventure oke yuk kali ini bersama gua balik lagi Dion di channel YouTube Zlatan Aventure ada review semi-carrier 40 literan yang lo semua wajib tahu kenapa karena nggak semua orang hiking naik gunung atau traveling atau lo mau ada aktivitas outdoor tuh pada pengen bawa carrier gitu kan ada yang masih rapuh ya jiwanya rapuh fisiknya kuat lo tapi jiwanya rapuh nggak sanggup bawa carrier ya kan jiwanya fisiknya rapuh jiwanya rapuh apa lagi ya kan tidurnya lu dengan dirumah nah gua tawarin nih ada review nih semi-carrier 40 literan buat lo yang rapuh buat lo yang lebih baik ya kan lo tetap bisa aktivitas outdoor tanpa harus berat-beratan ya ini ada apa aja sih kita punya semi-carrier 40 literan dari brandnya Kotrek lagi-lagi kali ini kita coba nge-review brandnya Kotrek kenapa karena emang ada beberapa spek yang diunggulkan ya di semi-carriernya Kotrek ini yang pertama ada semi-carrier Kotrek seri Shero 40 liter masih dari brand Kotrek apa aja sih spek yang tadi di depan gua bilang keunggulannya pertama 40 liter oh iya geng sebelumnya gua kasih tahu dulu apa sih bedanya carrier sama semi-carrier yang paling mendasar kalau carrier itu biasanya minimal di 50 liter ke atas sampai 100 ya 50 55 atau ada 45 45 50 60 70 sampai 100 liter kenapa itu dibilang carrier karena si carrier itu bisa masuk packagingnya tenda dari mulai tenda kapasitas 2 sampai tenda kapasitas 10 ya rata-rata sih orang jarang sih bawa yang 10 kecuali emang mau ada camping keluarga atau mau lo mau perasmanan misalnya di gunung itu bisa buat tenda 10 tapi kalau semi-carrier ini lu nggak bisa buat packaging tenda kalaupun bisa lu maksain lu tahu kan sesuatu yang dipaksa pasti nyakitin jadi semi-carrier ini tidak direkomendasikan untuk bawa packaging tenda karena memang secara tingginya dia nggak masuk jadi perbedaan mendasar antar dari carrier sama semi-carrier itu itu nah ini lanjut ya kita ada Kotrek ada semi-carrier Kotrek serinya Shero 40 liter kapasitas 40 liter dia lebih slim dibandingin seri-seri lainnya dari Kotrek juga yang juga kapasitas sama 40 liter nanti kita ada dua seri lagi nih gengs tapi kita coba di sero dulu ya jadi si sero 40 liter ini dia lebih slim tampilannya kalau menurut gua dia lebih lebih asik nggak terlalu banyak corak nggak terlalu banyak motif ya lo bisa lihat di sini dia berbahan serat nylon juga cordula nylon jadi udah kuat pastinya kita udah bahas semua hampir semua tas itu berbahan dasar serat nylon ya kita lihat tampilan awalnya ada kompartemen di luar kompartemen tambahan bagian luar bagian frontnya semua tahu kemarin juga di yang kita sempat bahas review carrier itu kalau ada direkomendasikan lo untuk bawa carrier atau semi carrier dengan ada kompartemen tambahan di luar kenapa ini memudahkan lo untuk naro dan ngambil barang-barang yang cepet penggunaannya dan sering lo gunain misalnya buat lo yang cacingan gitu kan lo naro obat cacing di sini tiba-tiba lo tengah jalan lo perlu minum obat cacing lo bisa ambil di sini ya kan apapun itu naro foto mantan lo udah drop nih ya kan lo bisa ngambil nih foto mantan lo lo tinggal ngeragok tangan doang ke belakang nah ini selain ada kompartemen dengan zipper di bagian front ada lagi di belakangnya ada kompartemen kantong juga nih geng dan ini dalam lo bisa lihat ya hampir penuh dari bagian lengan bawah gua ini jadi lumayan dalam oke dan ini pakai buckle yang tali zip webbingnya bisa lo sesuaikan terus ada apa lagi di belakangnya lagi dia juga punya kompartemen nih kompartemen tambahan ini juga ada beberapa kompartemen lagi kantong-kantong kecilnya organizer buat lo nyelip-nyelipin apa kaya terserah lo ya kan underwear lo ya kan taruh sini buat lo yang yang gampang-gampang beser nih terus lo mau ganti nah lo ngambil underwear lo bisa gampang di sini dan ini juga dalam nah ini malah ngelebihin dari lengan bagian bawah gua jadi lumayan dalam gengs ya terus di bagian sisinya di bagian sisinya ini ada tali webbing dua sisi kiri kanannya sama webbingnya untuk lo nyangkutin matras pada umumnya fungsinya kayak gitu atau barang-barang lain yang memang nggak bisa masuk ke dalam kompartemen utama ke dalam bagian dalam si semikarinnya lo bisa selipin di sini ini pakai bakal juga gengs nah taruh nih dua sisinya sama ya terus dia ada kompartemen utama di sini kompartemen utamanya ada apa sih dalamnya sih ini dia cukup luas kompartemennya dengan dengan desain yang mungil tapi tetap kapasitasnya 40 liter ya gengs ya jadi kadang orang suka lihat komparten liter kecil amat yang namanya kapasitas itu kan volume 40 liter tuh volume artinya volume dia 40 liter kalau lo masih mau muatin barang-barang lo misalnya memang sesnya ukurannya tuh barang-barang lo bisa masuk ke dalam itu nggak masalah bisa sampai di 50 liter cuma aja pastinya nggak akan nyaman kapasitasnya 40 liter jadi cukupin aja pastiin memang barang-barang yang lo bawa sesuai dengan kapasitasnya 40 liter ada apa lagi ada slot water blader jadi kalau misalnya lo mau hiking atau ada aktivitas lain atau buat sepedaan juga oke buat running trail lo bisa naruh water blader lo kantong air tahu kan kan dia water blader ya nah ini masukin ke sini terus ada lagi satu tambahan yang kelewat ini ada kompartemen tambahannya di bagian atas ini lumayan dalam gengs ini seukuran telapak tangan gua masuk ya jadi lumayan dalam ya ini kantongnya di bagian dalamnya kelihatan ini bisa lo pakai buat P3K lo obat-obatan atau apa misalnya multi tools atau buat lo yang bawa kacamata powerbank juga masuk nih ke sini geng handphone juga kayaknya masuk deh kalau ukuran handphone lo nggak terlalu gede banget ya ini masuk oke ada lubang untuk lo bisa masukin tali handspring atau tali charger misalnya powerbank lo di dalam handphone lo di luar lo nggak mau ngantongin powerbank ribet lo bisa taruh di sleep dalam jadi si talinya tuh bisa lewat sini ya tali chargernya atau tali handspring lo oke itu bagian dalamnya bagian belakangnya kita coba lihat di backstemnya wah ini keren banget gengs lo lihat dia udah pakai jaring jaring dengan bantalan busa di bagian atas punggung sama ada busa di bagian seatbeltnya di sini tali pinggangnya udah jaring lo tahu kan kalau jaring itu jadi punggung lo juga ada sirkulasi udara punggung lo jadi nggak panas untuk durasi perjalanan lo yang agak panjang gitu atau hiking untuk gunung-gunung yang dengan ketinggian yang lumayan tinggi kan tas ini kan pasti bakal nemplok terusnya di punggung lo jadi punggung lo nggak panas terus bebannya nggak terlalu nekan ke punggung lo karena ada tahanan dari si jaringnya ini terus dia juga udah pakai frame alloy di tengahnya jadi udah ngerangka udah ngebuilder jadi bisa dipastikan tas ini kalau lo pakai nyaman banget keker dan ada tahanan jaringnya untuk punggung lo ya ini soldier strapnya udah pakai busa yang nyaman banget yang empuk terus ada tali dadanya yang bisa lu pakai untuk bisa lebih nyaman lagi dengan fluid emergency nya kalau memang lu darurat tali seatbeltnya oke terus ini juga udah include rain cover wah canggih nih gengs rain cover gengs ya jadi udah waterproof ya jadi aman saat lo hujan kita lihat rain covernya oran nyala banget uniu-uniu banget dengan logo kotrek di tengahnya ya oke ini untuk semi-carrier kotrek seri zero kapasitas 40 liter lo bisa dapetin di Zlatan Arventure Store maupun di marketplace nya dengan harga dibanderol Rp449.000 aja lo udah bisa dapet semi-carrier yang semuanya yang speket tadi udah dijelasin di awal Oke next ada apa Wess diganteng juga nih ini ada semi-carriernya punya kotrek juga serinya kelimutu 40 liter Oke tampilannya seperti ini gengs ini tampak depannya sisi sebelah kiri sisi sebelah kanan dan ini bagian belakang back system sama soldier strap tali dada dan tali pinggang kita lihat dari depannya gengs ya kita mulai dari kompartemen bagian front bagian depan ini juga sama dilengkapi dengan kompartemen bagian depan untuk memudahkan lo nyimpen barang-barang yang cepet lo pakai saat perjalanan jadi lo nggak perlu harus nyampe barang di dalam terus di belakangnya ada lagi kompartemen tambahannya lagi nih dengan organizer yang lumayan dalam juga ini setengah pergelangan tangan gua ya terus kita lihat kompartemen utamanya ada apa di sini nah kompartemen pergelangan utamanya gengs ini tetap ada slot water blader tapi kalau lo lagi enggak mau bawa terbeda juga semua slotnya bisa lu fungsi bisa lu gunain untuk fungsi yang lainnya dan ini lumayan dalam nah si kelimutu ini beda sama si seri-seri tadi si kelimutu ini desainnya dibikin desainnya sama kayak carrier apa sih persamaannya jadi dia punya kompartemen di bawah yang bisa lo sekat nah di sini ya sekatannya pakai tali istilahnya banyak yang anak-anak pendaki bilang ada stoppernya jadi kalau lo tarik kayak gini dia jadinya kompartemen ini terpisah sama kompartemen yang paling atas kompartemen utamanya jadi kalau misalnya lo mau barang-barang lo yang nggak mau dicampur sama barang-barang lain bisa taruh di sini di bawah lo tinggal tarik aja talinya tali prusiknya ini ada si stoppernya ini udah ketutup jadi terpisahnya udah kalau lo mau losin juga nggak bisa sih tinggal lo buka lo kendorin aja jadi langsung los dari bagian atas ke bawah jadi ini udah yang carrier banget nih terus apalagi ada di bagian side-nya biasa ada tali webbing juga untuk lo selipan naruh barang-barang selipan yang emang ini nggak memungkinkan untuk lo taruh di bagian dalam ada side pocket di kiri kanannya sama lengkap dengan webbingnya bagian belakangnya juga sama sama punyanya Cicero udah lengkap dengan jaring ya fungsinya tadi udah kita jelasin di awal di seri-nya Cicero sama terus dia ada bantalan busa di bagian atas sama bagian tali pinggangnya jadi udah nyaman banget buat lo tali pinggang sama tali dada terus dia juga ada kompartemen tambahan di atas sama kayak Cicero untuk memungkinkan lu naruh barang-barang kecil yang cepet lu harus pakai dan harus lebih safety karena dilapisin dengan lapisan polar fish dalamnya lebih nyaman buat barang-barang lo sudah include juga rain covernya ada di sini sama geng ya sama yang Cicero warnanya orang unyu-unyu jadi memungkinkan clue untuk jadi lebih terlihat saat lu ada di alam bebas ya ini seri semi carrier kotrek seri kalimutu 40 liter lo juga bisa dapetin ini di offline store maupun marketplace nya Zlatan Adventure dengan bandrol Rp 549.000 aja geng oke udah canggih semuanya udah siap buat nganterin lu jalan-jalan masukin barang-barang kebutuhan lo ini lebih kompleks ya dari yang Cicero ya lebih banyak kompartemennya ada kompartemen terpisahnya yang bisa lu sekat ya Selebihnya sama dia udah udah pakai spec sistem jaring ringkuk rain cover oke gengs nah ini lebih sabi lagi nih gengs Oh lebih gagal gengs ya Oh ya enggak ini ada semi carrier kotrek Egon 45 liter nah untuk yang satu ini kapasitasnya lebih gede nih gengs dari serinya Cero sama kalimutu karena dia 45 liter kalau Cero sama kalimutu kan tadi 40 liter dia ini 45 liter jadi memungkinkan lo untuk bawa barang-barang lebih banyak ya tapi tetap nyaman kenapa nah nyamannya nanti kita lihat speknya dia menawarkan apa aja sih ya kan kawasitasnya kita lihat di depan ini bagian depannya seri Egon ini nggak punya kompartemen tambahan di bagian frontnya ya tapi dia udah dilengkapin dengan tali banji untuk lu bisa ngikutin barang-barang lain fungsi utamanya sebenarnya buat lu nyangkutin trekking pol sebenernya tapi kalau memang lu nggak lagi nggak bawa trekking pol lu bisa buat nyakutin barang-barang lain ini ada tak ada ada tali webbing juga untuk yang yang bisa lu nyakutin ujung trekking polnya atau bisa lalu fungsiin untuk yang lain ada tali webbing di bawah biasanya lengkap dengan buckle ini biasanya untuk orang kalau naruh matras ya di sini ya umumnya fungsinya memang untuk matras eh terus ini diatasnya juga ada tali webbing lu bisa taruh matras lu di sini juga atau barang-barang lain raincoat misalnya lu taruh sini bisa atau barang-barang yang memang emergency banget kalau misalnya digunain untuk kebutuhan emergency bagian sampingnya juga ada tali webbing terus bagian belakangnya nah ini geng sabi nih geng ada back sistemnya udah pakai jaring dengan bantalan yang lebih banyak lebih lebih kompleks ya lebih nyaman dari seri zero sama kelimut tadi dia ada bantalan busa diatas bagian samping pumbung lu sama bagian bawah jadi ini udah pasti lebih nyaman lu pakai karena memang kapasitasnya kan lebih berat nih geng lebih gede 45 liter gitu kan nah udah jaring udah lengkap dengan rangka frame buildernya udah udah pakai rangka frame alloy ini yang unik dari seri Egon geng kalau yang lain itu bagian kompartemen utamanya kan pakai jipper ya nah dia ini dia ini foldable jadi dia lipat kalau lo lihat eh apa namanya dry bag mungkin sama tuh beberapa dry bag udah kebanyakan dry bag itu banyak pakai foldable udah nggak pakai jipper nah wah ini gede banget geng lu bisa bawa magicong 2dj nih lu bisa buka warteg nih gunungnya kan tuh lu lihat ini gue udah sampai di bottom ya dia sebahu gua nih tuh dalamnya dan dia lost nggak ada kompartemen sekatan kayak seri kalimutu jadi memungkinkan lo untuk bawa barang-barang lebih banyak lihat bagian dalamnya geng tetep ada slot untuk waterbladernya sebenarnya sih kalau kalau lo mau pakai yang foldable gini tuh lebih lebih enak lebih enaknya kenapa karena lo memungkinkan untuk mengeluarin masukin atau ngeluarin barang-barang lebih cepet karena otomatis dia akan lebih lebih gede gitu loh si moutnya ini bagian tutupnya ini kan jadi kalau lo mau buka tutupnya dulu tinggal tinggal dapetin terus lu gulung ke bagian belakang kayak gini tinggal lu tinggal lu lihat aja kebutuhannya lu untuk beberapa berapa berapa gulungan sesuaikan dengan kapasitasnya ya udah lu gulung kayak gini nah disini itu nanti ada tali webbing lu bisa tarik ini si tali webbingnya nah lu jadi ngencengin itu pakai tali webbing oke kayak gini geng lu kencengin di bagian kiri kanannya nah nah ini cukup kenceng ini lebih gede ya ada side pocket di bagian tali dada ada eh tali pinggang sorry ada bagian tali dadanya juga jaringnya lebih nyaman geng ya sudah include juga rain cover nah sama geng ini dia warnanya oran ada logo koreknya di tengah juga kayak yang tadi seri sebelumnya oke nah ini lu bisa dapetin ini juga di toko offline Zlatan Adventure ataupun marketplace nya dibanderol dengan harga Rp615.000 aja geng untuk kapasitas 45 liter kalau ini gua rekomen lu masih bisa masukin packing tenda nih tapi untuk tenda yang kapasitasnya maksimal empat ya dua atau empat lu udah bisa nih masuk ke sini geng karena ini udah udah lebih tinggi dia kapasitasnya lebih gede dan jaringnya juga lebih kompleks lebih enak lebih nyaman ini udah bisa geng meskipun dia semi-carrier cuma dengan catatan nggak bisa lu masukin packing tenda yang kapasitasnya lebih gede jadi kalau masih empat kapasitas sempat bolehlah bisa lah lu jalan misalnya berdelapan ya kan lu bawa tenda kapasitas tempat nah lu tidur numpuk lu tuh kayak pindang ke atas ya kan lu bisa nih udah pake ini nggak perlu bawa kiri banyak-banyak nggak perlu bawa kiri gede-gede ya kan low budget yang penting lu bisa naik barang lu bisa masuk faksin semua lu lihat kan tadi dalamnya lega meji koma masuk dibuka wakil sekalian yang ingin boiom deh ya oke itu gengs tiga carrier yang recommended di kapasitas 40 sampai 45 liter ada serinya Cicero tadi seri kelimutu sama serinya Egon semuanya dari brandnya Kotrek dengan bahan material yang udah cakep udah pake serat kuruan dan udah ringan ya bahannya meskipun belum ultralight tapi udah ringan jadi bebot kosongnya udah udah ringan ini meminimalisir beban lo semuanya tiga-tiganya dilengkapin dengan back system jaring include rain cover ada seatbeltnya tali dada terus spek-spek lainnya juga udah lengkap jadi lu siap pergi dengan ketiga carrier tinggal yang mana yang lu mau pilih untuk lu pake oke jadi gimana udah gua kasih tau tadi tinggal lu dateng aja ke store offline nya Zlatan Adventure yang ada di Cinere ada di Jagakarsa sama di Lenteng Agung deket UP ya atau lu bisa juga klik di Instagram Zlatan Adventure official di situ juga tersedia lu bisa order lewat marketplace nya Zlatan Adventure atau lu mau kepoin lagi di channel YouTube Zlatan Adventure ya bisa nanti kan lu juga akan diarahin terus jangan lupa masih ada promo nih sampai tanggal 30 judi untuk celana Emperor sama kemeja Aynersum kayak yang gua pake nih ya kan lu liat kan gua udah ganteng sih di lahir tapi pake ini asli gua pede banget sama ganteng gua nih padahal gua belum mandi ini kan sama ada satu satu lagi ini ini menarik nih gengs lu harus tau nih jadi grid outdoor sama mountain in sport itu lagi ngadain kompetisi ya kurang lebih kayak gitu ngedesain tenda nah untuk lebih lengkapnya lu klik nanti di akun Instagram Zlatan Adventure official disitu udah ada mekanisme tata caranya gimana yang pasti itu ada hadiah lima tenda untuk lima pemenang dan nantinya pastinya desain tenda si pemenangnya itu akan dipake sama grid outdoor dan mountain in sport kan keren geng eh enggak lu mau bikin tenda misalnya nih ada jemurannya di belakang atau ada piang antenanya tuh yang kalau 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 misalnya renyek lu bisa geser-geser boleh-boleh aja geng tuangin aja ide lo segila apapun tuangin aja ide lo Oke jangan lupa like subscribe comment and share channel YouTube Zlatan Adventure gue Dion Ciao